hai semua assalamualaikum selamat datang di channel yulia listiari di video kali ini aku mau kasih resep bolu kukus tiramisu spesial kenapa spesial karena disini tuh aku cukup menggunakan 3 butir telur aja bisa menjadi bolu kukus tiramisu yang bener-bener cantik banget warnanya tonton videonya sampai akhir sebelum lanjut ke cara membuat bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kalau udah terima kasih banyak langkah pertama kita siapkan 65 ml santan cair masukkan 80 ml minyak goreng kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata jika sudah tercampur rata seperti ini ini kita sisihkan siapkan wadah besar masukkan tiga butir telur setengah sendok teh SP setengah sendok teh pasta vanila 130 gram gula pasir kemudian ini kita mixer mixer sampai putih mengembang dan berjejak setelah dimixer mengembang dan putih berjejak seperti ini kemudian matikan mixer kemudian akan kita ayak terlebih dahulu bahan kering 140 gram tepung terigu 1 sendok teh baking powder kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindel jika sudah masukkan 1,4 sendok teh garam kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah di mixernya cukup sampai tercampur rata aja jika sudah seperti ini sisihkan mixer kemudian masukkan minyak goreng dan santan lalu ini kita aduk aduk menggunakan teknik aduk balik agar adonannya tidak amblas perlahan aja tidak usah terlalu cepat pastikan adonannya tidak ada endapan di bagian bawah karena nanti kalau ada endapan di bagian bawah nanti kuenya bakalan bantat siapkan tiga wadah mangkuk masukkan adonan kue ke dalam mangkuk tuangkan masing-masing sama rata 1 sendok makan coklat bubuk sebelumnya diayak terlebih dahulu agar coklatnya tidak bergerindil masukkan satu saset kopi instant cappuccino kemudian ini kita aduk rata menggunakan teknik aduk balik untuk adonan yang warna putih ini kita tidak akan mencampuri apa-apa ini akan kita langsung masukkan loyang sebelumnya loyangnya sudah dialeskan dengan kertas roti atau bisa dioles dengan margarin kemudian adonannya kita hentak-hentakan agar tidak ada udara yang terperangkap sebelumnya panaskan panci selama 10 menit dan ini akan kita kukus selama 10 menit untuk layar pertama gunakan api kecil gunakan serbet untuk menutup tutup panci agar airnya tidak menetes ke permukaan kue setelah 10 menit kita akan menuang layar kedua yaitu campuran kopi sebelumnya adonannya harus diaduk terlebih dahulu ya kemudian ini akan kita kukus lagi selama 10 menit setelah 10 menit tuang layar ketiga yaitu campuran coklat dan ini kukusan terakhir akan kita kukus selama 15 menit setelah 15 menit ini akan kita tes kematangannya yaitu kita tusuk dengan tusukan sate dan ini tidak menempel di permukaan satenya tandanya kuenya sudah matang kemudian ini kita angkat dan kita sisir pinggirannya terlebih dahulu agar lebih mudah terlepasnya kemudian ini akan kita dinginkan di cooling rack nah ini dia teman-teman kuenya sudah jadi untuk pinggirannya ini sudah aku potong terlebih dahulu agar layarnya itu terlihat jelas dan cantik banget untuk bolunya ini tuh cantik banget dan layarnya itu terlihat sangat jelas kemudian ini kita balik untuk bagian atasnya ini aku taruh warna putih dan akan aku kasih buttercream untuk resep buttercreamnya sudah ada di video aku sebelumnya teman-teman bisa cek aja atau nanti aku cantumin di deskripsi box untuk splitnya aku menggunakan split mawar teman-teman aku harus menggunakan split ya tapi disini aku menggunakan split agar dia itu terlihat sangat cantik kemudian ini akan kita taburi coklat bubuk ini opsional aja dan disini akan kita potong kuenya teman-teman bisa lihat untuk tekstur kuenya itu benar-benar lembut banget ketika dipotong dan disini akan aku coba belah ini tuh benar-benar lembut banget soft banget pokoknya ini tuh mantep dan dan disini akan aku cobain Bismillahirrahmanirrahim mantep banget ini kuenya benar-benar lembut dan enak banget walaupun menggunakan tiga butir telur aja ini tuh benar-benar lembut dan soft banget apalagi berpadu dengan buttercream caramel recommended banget ini untuk ide jualan atau teman-teman bisa buat cemilan di rumah selamat mencoba di rumah semoga berhasil mohon maaf kalau ada kata salah dalam penyampaian bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonton video aku yang lainnya juga ya selamat menikmati selamat menikmati